Masalah tak henti-hentinya menerpa Laura Meizani alias Loli. Kali ini, ia diduga menilap uang endorse 90 juta rupiah. Yang lebih mengerikan, uang sebanyak itu disebut hasil dari endorsement slot alias judi online. Fadil Bajideh telah mengklarifikasi dalam sebuah wawancara. Namun kegaduhan makin menjadi hingga Loli menyampaikan pernyataan sikap lewat Instagram Stories, Senin, 25 Maret 2024. Dalam klarifikasinya, Loli membenarkan terlibat kerja sama endorsement slot saat berada di Inggris. Mudik ke Indonesia, Putri Nikita Mirzani ini menghentikan kerja sama yang membuat klien meradang. Dalam Instagram Stories-nya Loli mengakui kesalahannya dan akan bertanggung jawab menyelesaikan senketa ini serta meminta maaf kepada keluarga Fadil Bajideh yang terseret dalam kasus ini. Menurutnya, nama baik keluarga Fadil Bajideh jadi ikut tercoreng akibat kasus endorsement slot yang kini jadi konsumsi publik. Loli mengaku pekerjaan ini diambil atas inisiatifnya sendiri. Yang mengejutkan, Loli mengaku baru mengembalikan uang endorsement 34 juta rupiah. Artinya masih ada sekitar 56 juta rupiah lagi yang mesti diurus.